Kenaikan harga bahan bakar minyak belum berdampak terhadap harga sembako maupun bahan pangan lainnya di Kabupaten Tanah Laut. Sejak selasa kemarin hingga Rabu hari ini, harga sembako di Pasar Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan masih stabil. Bahkan ada yang justru turun seperti telur ayam ras yang semula Rp30.000 menjadi Rp29.000. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasinpos, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Roy. Baik, terima kasih rekan, May. Kami informasikan pemerintah Kabupaten Tanah Laut menikapi naiknya harga BBM pada selasa kemarin melakukan sidak ke Pasar Besar Pelaihari bersama beberapa instansi terkait, termasuk terutama dari tim pengendali inflasi daerah. Dalam sidak tersebut tim melakukan interaksi dan masuk dusukan ke beberapa los dan berinteraksi dengan beberapa pedagang diantaranya ke pedagang sayur, kemudian sembako, minyak goreng, kemudian ke pedagang ikan segar, ke pedagang daging, daging sapi maupun daging ayam, dan lainnya. Dari sidak tersebut terpantau bahwa untuk ketersediaan sembako dan bahan-bangan lainnya di Kota Pelaihari secara umum dalam kondisi yang cukup dan masih dalam kondisi yang tidak kekurangan semua jenis bahan. Hanya saja dari pantuan di pasar tersebut mengalami, umumnya mengalami penurunan pendapatan, artinya terjadi penurunan daya beli masyarakat yang mungkin juga dimungkinkan karena faktor kenaikan BBM tersebut. Dari penuturan sejumlah pedagang juga, demikian bahwa mereka menginformasikan belakangan ini memang ada sedikit penurunan dibanding sebelumnya, namun mereka juga tidak bisa memastikan apakah karena faktor kenaikan BBM atau lainnya, cuman memang ada penurunan seperti yang diuturakan oleh Rohana, pedagang daging ayam ras, yang dia mengatakan bahwa sehari memotong atau menjual sekitar 50 ekor, dan itu juga rata-rata sejak baru terakhir tidak habis dan kadang masih tersisa 10 ekor dan lainnya. Sementara dari penuturan pedagang minyak goreng seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad Nur, dinyatakan bahwa untuk stok juga sangat berlimpah bahkan, dan untuk pembelian juga masih kurang lebih stabil, terutama untuk serapan minyak goreng sekarang lebih cenderung beralih ke minyak goreng curah, demikian diinformasikan oleh pesangkutan, sementara untuk minyak kemasan memang agak berkurang untuk serapan, cuman untuk stok juga dinyatakan cukup berlimpah. Sementara untuk pantauan daging sapi ketas di Andi Pasar juga normal, seperti biasa semua pedagang juga masih memiliki stok yang memadai, hanya saja memang permintaan juga diinformasikan oleh pedagang setempat tidak seramai sebelumnya, ataukah juga mungkin karena faktor apakah hujan atau apa juga belum dipastikan, karena waktu ketika tim sidak ke pasar memang sebelumnya pagi itu kondisi hujan menguyur pelihari, bahkan ketika tim melakukan sidak juga masih belum terang, artinya masih krimis juga masih melanda, tim tetap lusukan melakukan sidak. Nah itu juga apakah karena faktor itu, ataukah faktor kenaikan BBM juga belum terdeteksi secara menurut, cuman dari tim inflasi daerah, tim pengendali inflasi daerah menyimpulkan bahwa saat ini memang terjadi penurunan daya beli masyarakat, dan itu akan ditidak lejuti oleh pemerintah daerah melalui berbagai program agar kondisi ekonomi daerah di tanah laut, sepatutnya bisa tetap berjalan baik dan normal. Demikian Rekan May. Baik, terima kasih Rekan Roy atas laporan Anda, dan tribunan suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan asisten bidang ekonomi dan pembangunan set daerah tanah laut, serta pedagang berikut tayangan untuk Anda. Hari ini kita melakukan cek harga pasar, kita lihat beberapa komoditi tadi yang sudah kita tanyakan, kita periksa juga kita lihat, ada beberapa temuan kita. Kalau harga relatif stabil, kemudian jumlah barang tersedia, tetapi yang kita temukan adalah daya beli masyarakat yang berkurang. Jadi kalau dilihat dari beberapa komunitas, seperti ikan, kemudian ayam, kemudian daging, kemudian yang pokok seperti beras, telur, itu harganya relatif stabil, tetapi memang jumlah pembeli itu yang berkurang. Jadi jumlah pembeli itu berkurang, sehingga ini kan dampaknya kepada pedagang itu menurunkan pendapatan mereka. Nah ini mungkin yang perlu diintervensi oleh pemerintah, daya beli ini, daya beli ini. Berapa laku sehari begini besarnya? Berapa ikan? 50 ekom, kadah habis. Sisa berapa? 10. Siap, pangeran tokonya kecil. Ap, pangeran tokonya ini? Ini yang kalau per ekor ini berapa? Per kilo. Oh, per kilo. Berapa diri, Pak? Oh, ya, ya. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton